Media asal Argentina, ULA, mengejek Timnas Indonesia jelang melawan La Albi Sileste, julukan Timnas Argentina, di Laga FIFA Match Day Juni 2023. Media Argentina tersebut tepatnya meledek skuad Garuda karena tak pernah capai level internasional dan baru sekali bermain di piala dunia. Tak sama seperti Albi Sileste, Timnas Indonesia hanya sekali berpartisipasi di piala dunia, 1938, dan tak pernah mencapai level internasional, bunyi keterangan di salah astu artikel media Argentina, ULA, dikutip pada Sabtu, 17 Juni 2023. Sejatinya apa yang dikatakan ULA tidak salah sama sekali. Berbeda dengan Argentina yang langganan bermain di piala dunia, bahkan sudah merebut tiga gelar juara dunia, Timnas Indonesia tercatat baru sekali bermain di kompetisi sepak bola paling prestisius tersebut, yakni di edisi 1938. Pada piala dunia 1938 yang berlangsung di Perancis pun Timnas Indonesia, pada saat itu bernama India Belanda. Skuad yang memperkuat Timnas Hindia Belanda itu juga tidak semuanya murni pemuda Indonesia. Timnas Hindia Belanda kala itu diisi para pemain yang diketapkan nifu, Federasi Sepak Bola Hindia Belanda Tandingan PSSI, Federasi Sepak Bola yang lebih nasionalis. Tapi yang patut diingat dan dibanggakan, setidaknya Timnas Hindia Belanda tercatat sebagai tim dari benua Asia pertama yang ikut piala dunia. Setelah itu, Timnas Indonesia tak pernah lagi mampu menembus putaran final piala dunia. Skuad Garuda tampak kesulitan untuk bersaing di level internasional dan kini menempati peringkat 149 dunia. Berbeda dengan Argentina, tim asuhan Lionel Scaloni tersebut kini menjadi peringkat pertama FIFA usai menjuarai piala dunia 2022 di Qatar. Jadi, tentu apa yang dikatakan media Argentina ulah bukan sebuah kebohongan, hanya saja mereka seakan meremehkan skuad Garuda. Untuk itu, Timnas Indonesia siap memberikan kejutan di pertemuan FIFA Medjay Juni 2023 ini. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 nanti, Timnas Indonesia siap memberikan kejutan dan perlawanan untuk Argentina. Cinta Yong, pelatih Timnas Indonesia, memberikan arahan kepada para pemainnya untuk tidak menyanyiakan peluang saat menghadapi Argentina. Setelah melihat performa Timnas Indonesia yang kerap membuang peluang saat melawan Palestina, Cinta Yong menyampaikan pesannya kepada anak-anak asuhnya. Meskipun Timnas Indonesia memiliki beberapa peluang yang cukup berbahaya di depan gawang Palestina, mereka tidak mampu mencetak gol dalam pertandingan tersebut. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 14 Juni 2023, berakhir imbang tanpa gol. Shin Taeyong menilai seharusnya Timnas Indonesia bisa mencetak maksimal 3 gol ke gawang Palestina. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga menilai permainan Timnas Indonesia sudah cukup bagus. Hanya tinggal masalah finishing saja yang harus diperbaiki. Sangat disayangkan dengan penampilan seperti kemarin harusnya kami bisa mencetak 2-3 gol. Saya melihat pemain kurang fokus dan kurang percaya diri dengan peluang emas itu, ucap Shin Taeyong. Lebih lanjut Shin Taeyong mengatakan bahwa mandulnya ini depan Timnas Indonesia dalam laga kemarin karena faktor baru berkumpul. Libur kompetisi usai Liga 1 2022-2023 berakhir cukup mempengaruhi kinerja para pemain. Para pemain pada habis liburan dan baru pada kumpul. Itu yang sedikit kurang failnya di mata saya, ucap Shin Taeyong. Finishing memang selalu menjadi masalah bagi lini depan Timnas Indonesia. Padahal sebelumnya, Shin Taeyong sudah melakukan evaluasi agar lini depan Tim Merah Putih tampil tajam. Kedepannya kalau kami dapat peluang yang baik, pasti kami bisa manfaatkan dengan baik, ucap Shin Taeyong. Di konfirmasi Lionel Scaloni, ini daftar pemain cadangan Timnas Argentina yang berpotensi turun lawan Timnas Indonesia. Sekadar diketahui, skuad Timnas Argentina di bawah asuhan Lionel Scaloni akan menguji Timnas Indonesia dalam rangkaian FIFA Match Day Juni 2023. Laga Timnas Indonesia versus Argentina ini bakal dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun, tiga bintang Timnas Argentina yakni Lionel Messi, Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi dipastikan absen pada laga tersebut karena memilih pulang lebih dulu. Ketiga pemain di atas sebelumnya bermain di laga Timnas Argentina kontra Australia di Worker Stadium, Beijing, China, pada Kamis 15 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat. Pada laga tersebut, Argentina sukses mengalahkan Australia 2-0 via gol Lionel Messi, 2-0, dan German Pesela, 68. Setelah Lionel Messi, Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi dipastikan absen di laga Timnas Indonesia versus Argentina, La Albicileste praktis hanya akan membawa 24 pemain ke tanah air. Selain absennya tiga pemain tersebut, pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, membocorkan rencananya dalam menghadapi Timnas Indonesia. Pelatih yang sukses membawa La Albicileste juara Piala Dunia 2022 itu mengatakan pihaknya akan melakukan rotasi besar-besaran. Dia bakal memberikan kesempatan bermain kepada penggawa Argentina yang sebelumnya menjadi pemain cadangan. Kami berencana melakukan pergantian secara menyeluruh dan membiarkan anak-anak bermain, karena mereka pantas mendapatkannya dan kami membutuhkan itu untuk tetap menambah pemain, ungkap Lionel Scaloni, mengutip dari TCH Sports, Sabtu, 17 Juni 2023. Lantas, siapa sajakah pemain cadangan Timnas Argentina yang berpotensi turun lawan Timnas Indonesia? Wonderkid Manchester United, Alejandro Garnaccio, menjadi salah satu pemain yang berpotensi mendapatkan caps kedua untuk Timnas Argentina saat menghadapi Timnas Indonesia. Selain itu, Pacundo Buonanotte juga memiliki peluang untuk mencatatkan debutnya. Kemudian, back senior Nicolas Tadiafico yang tak mendapat menit bermain saat Timnas Argentina mengalahkan Australia, bisa diandalkan memperkuat lini belakang. Tanpa kehadiran Lautaro dan dengan Julian yang datang dari perayaan juara Liga Champions, kami memilih untuk membuka lebar Nico Gonzalez, mencoba menjadikannya sembilan di beberapa titik. Kadang-kadang itu bisa dilakukan, di tempat lain kami tidak melakukannya, kata Lionel Scaloni. Kami tidak punya banyak waktu untuk membuktikannya karena Nico juga ketinggalan pesawat di hari terakhir dan tiba kemudian. Tapi kami melewati pertandingan yang sulit, Australia adalah tim yang bagus, dari Piala Dunia. Pelatihnya tahu apa dia ingin, tambahnya. Bukan hanya itu, sejumlah nama lain yang sebelumnya meramaikan bangku cadangan Timnas Argentina juga berpotensi tampil melawan Timnas Indonesia. Sebut saja seperti Lucas Ocampos, Enzo Fernandes, Leandro Paredes, dan Guido Rodriguez, memiliki Kangs untuk unjuk gigi di hadapan supporter Indonesia yang akan memenuhi stadion utama Gelora Bung Karno. Berikut daftar pemain cadangan Timnas Argentina yang berpotensi turun lawan Timnas Indonesia. 1. Alejandro Garnaccio 2. Facundo Buonanote 3. Nicolás Tadiapico 4. Lucas Ocampos 5. Enzo Fernandes 6. Guido Rodriguez 7. Leandro Paredes 5. Lucas Ocampos 6. Lucas Ocampos 6. Lucas Ocampos 6. Lucas Ocampos 7. Lucas Ocampos 7. Lucas Ocampos 7. Lucas Ocampos 8. Lucas Ocampos 7. Lucas Ocampos